Intro Bagaimana caranya menghasilkan uang dari menjual karya digital menggunakan Mijurni? Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik serta informasi untuk menghasilkan uang dari jual desain seperti ini, ini, atau ini. Simak videonya. Langkah pertama masuk ke akun Mijurni seperti biasa ketikan slash imagine prompt. Di sini saya akan coba masukkan prompt yang bertema natural seperti 2D Flat Baroque Floral Wallpaper, Beautiful White Cream Pink Green Peonies, Green Flower, Seamless Repeat, Smart. Kemudian masukkan kode prompt atau parameter untuk membuat pattern dan gunakan stripe-stripe till karena di Mijurni itu unik untuk membuat digital art ada parameternya. Kali ini saya akan coba gunakan dan kombinasikan dengan parameter lain seperti stripe-stripe test dan stripe-stripe kreatif. Menggunakan AI saat ini memang lebih cepat daripada menggunakan cara biasa, tapi perlu diingat ada beberapa microstock yang tidak mau menerima atau menjual hasil dari AI, jadi pastikan kita tahu microstock mana yang mau menerima hasil generat AI. Kita buat percobaan lagi dengan mengganti beberapa kata. Copy dulu prompt-nya kemudian paste dan ganti kata garden menjadi rose. Kata green menjadi peach lalu tekan enter. Tunggu prosesnya selesai dan jika ingin membuat variasi lagi maka klik huruf V1, V2, V3, atau V4. Pilih salah satunya otomatis akan membuat generatif art yang baru dan berbeda. Jangan lupa perbesar gambar untuk melihat hasilnya lalu simpan gambar. Di sini saya pilih gambar U2 untuk proses upscale. Langkah kedua kita masuk ke webobservable.com untuk mencoba apakah pattern ini bagus atau tidak jika dibuatkan mockup. Oh iya sebelumnya klik kanan pada gambar yang tadi kita buat lalu copy image address-nya dan pastikan di sini. Setelah itu kita coba geser-geser till width-nya agar kita tahu apakah gambar ini cocok dibuatkan mockup seperti apa. Karena penting sekali untuk menentukan mockup mana yang cocok untuk desain ini. Kan gak lucu kalau dipakai mockup jaket kulit hehehe. Jadi fungsi dari strip-strip till ini adalah agar pattern atau seamless yang kita buat tidak terlihat patah atau terlihat sambungan di dalam mockup-nya. Dengan fungsi itu kita bisa membuat basic pattern yang bagus dan sesuai. Langkah yang ketiga kita gunakan tools untuk memperbesar kualitas gambar yang tadi kita buat di Mi Journey dengan menggunakan upscale.media. Upload desain pattern yang tadi dan tunggu proses upscale-nya selesai setelah itu download gambar. Langkah yang keempat upload hasil upscale tadi di Redbubble isikan judul, tags, dan deskripsi desain yang di-upload. Usahakan untuk pemberian judul tidak keluar dari desain yang kita upload. Di sini saya upload desain pattern dengan tema natural. Kenapa saya upload di microstock Redbubble? Karena Redbubble masih menerima dan menjual hasil karya seni digital menggunakan AI. Ada satu lagi microstock yang bisa kita gunakan untuk menjual karya digital AI seperti Adobe Stock. Setelah selesai mengisikan judul, tag, dan deskripsi kita pilih kanvas yang sesuai dengan tema desain saya contohkan seperti di video. Sedikit catatan jika kualitas desain gambar tidak sesuai dengan kanvas, jangan dipaksakan nanti hasilnya kurang bagus. Link dan prompt-nya saya simpan di deskripsi untuk kalian coba karena karya kreatif tidak menjadi patokan terhadap tutorial. Setelah semua pengaturan selesai klik submit dengan demikian kita sudah bisa menghasilkan uang dengan menjual hasil desain di Redbubble. Tapi kalau desainnya laku ya, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.